Pasca Kebakaran Selasa 3 Desember 2023 dini hari yang menghanguskan belasan kiosk pedagang di Jalan Pelabuhan Ampera menyisahkan kesedihan bagi para korban kebakaran yang didimunasi oleh pedagang. Atas kejadian ini para pedagang yang menjadi korban kebakaran berharap pemerintah dapat membantu mereka dengan kembali membangun kiosk-kiosk yang terbakar tersebut. Di hari kedua Pasca Kebakaran Kiosk di Jalan Pelabuhan Ampera Tanjung Jabung Barat Para pedagang yang menjadi korban kebakaran masih terlihat mengumpulkan puing-puing sisa kebakaran seperti mengumpulkan seng, papan, dan juga kayu. Pasca Kebakaran ini sejumlah pedagang yang menjadi korban kebakaran tak mampu berbuat banyak. Mereka hanya berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah sehingga kiosk yang terbakar dapat dibangun kembali. Yudi, salah satu pedagang yang kiosk tokonya ikut terbakar menuturkan bahwa kiosk miliknya yang terbakar tersebut merupakan kiosk khusus menjual buah-buahan. Ia berharap ada uluran tangan dari orang yang dermawan maupun dari pemerintah daerah atas peristiwa kebakaran ini. Sementara itu, lurah tongkal empat kota Arief mengatakan apa yang menjadi harapan pedagang akan dikaji kembali oleh instansi terkait seperti dinas PU dan BKD. Sebab di kiosk yang terbakar ini milik pedagang sebagian dan ada juga yang dibangun di atas tanah milik pemerintah. Semuanya 26 kakak. Jadi memang kiosk ini tanahnya itu ada tanah pendah, ada tanah yang disewakan oleh pedagang kiosk, di mana yang punya Pak Tolib yang warta juga Cina yang tinggal di Singapur. Jadi untuk pemda, tadi warta sudah menanyakan kepada saya bagaimana keinginan, tadi ada yang mulai bangun, saya tahan dulu, saya minta tempoh paling lama satu minggu. Saya akan korenasi dengan bagian aset, dengan bagian PU, masalah kata ruang. Jadi kalau yang sebelumnya kemarin memang sudah terbakaran pada tahun 2017 dasar saya, itu saya buat surat keterangan, surat pernyataan bahwa mereka bisa menempati tempat kiosk, seandainya apabila pemda ingin meminta kembali, mereka bersedia menyerahkan aset dan tidak minta ganti rugi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!